Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodhi Prasetyo Setelah kemarin saya mereview Honda PCX160EH-EV Kali ini saya akan membahas beberapa kekurangan yang dimiliki oleh motor ini Mengingat harganya di Rp42.000.000 Kira-kira apa saja sih kekurangan dari PCX160EH-EV ini? Jika kita bicara masalah kekurangan bro sih, sebenarnya bukan kekurangan juga sih ya Lebih kemasukan ke Honda agar ke depannya lebih diperbaiki lagi Karena memang setiap produk otomotif pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing Gak ada produk otomotif yang sempurna bro sih Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata Oke, langsung saja kita bahas kekurangan yang pertama nih bro sih Yang dimiliki oleh PCX160EH-EV ini Jadi yang pertama kekurangannya adalah di bagian bagasinya Untuk bagasinya sendiri, dia ukurannya lebih kecil jika kita membandingkan dengan PCX pada umumnya Karena apa bro sih? Karena di bagian belakangnya disini terdapat baterai Nah ini dia Untuk PCX pada umumnya, bagasinya itu kan 30 literan ya Sedangkan PCX Hybrid ini hanya di 24 liter Jadi hilang 6 liter Karena 6 liternya ini digunakan untuk baterai di bagian belakangnya Posisi bagian depannya sini bagasinya tetap bisa masuk helm Dan bisa buat naruh ya mungkin jaket atau barang yang ukurannya gak terlalu besar Jadi di bagian depannya ini helm ada sisa sedikit Nah itu sih kekurangan yang pertama dari PCX160EH-EV ini Jadi ketika kalian beli PCX ini Kalian memang harus siap terima bagasinya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan PCX pada umumnya Kekurangan yang selanjutnya bro sih Ini tidak hanya di PCX tipe IHEV Tapi juga di tipe ABS Jadi bro sih untuk PCX Hybrid ini atau IHEV ini Di bagian pengereman tentunya sudah menggunakan sistem pengereman ABS ya Karena ini versi tertinggi dan paling mahal Nah minusnya bro sih ABSnya hanya tersedia di bagian pengereman depan Sedangkan di bagian pengereman belakang itu belum ABS Sebenarnya ini gak hanya di PCX ya IHEV juga sama Jadi memang Honda untuk sekelas motor 160 atau 150 cc nya ABSnya itu hanya di bagian pengereman depan Sedangkan di bagian pengereman belakang masih pengereman standar Kita akan lihat untuk pengereman bagian belakangnya Jadi dia masih menggunakan pengereman standar belum menggunakan ABS bro sih Nah ini dia untuk bagian pengereman belakangnya Dia sudah disc brake hanya saja memang belum ABS Ini dia bro sih untuk penambakannya memang agak sedikit gelap ya Jadi disini kita tidak melihat untuk grid-grid dan sensor ABSnya ABSnya hanya di bagian pengereman depan Itu minusnya menurut saya Kekurangan yang selanjutnya bro sih Yang bisa jadi masukan juga buat Honda Yaitu di bagian suspensi belakangnya Jadi si PCX Hybrid ini bro sih Suspensinya sama seperti PCX pada umumnya Menggunakan double shock kiri dan kanan Minusnya menurut saya adalah PCX ini belum menggunakan shock tabung Jadi shocknya ini sama persis dengan yang digunakan oleh PCX pada umumnya Ibaratnya kita beli motor di harga 42 jutaan Shock belakangnya ini masih belum tabung Ibaratnya kalah sama EDV 150 ya EDV 150 saja sudah menggunakan shock tabung merk Sowa Mungkin ke depannya agar diberikan pembeda Karena ini versi yang paling mahal Harganya pun selisihnya sekitar 10 jutaan dengan PCX standar Mungkin ke depannya lebih baik di bagian shocknya ini Menggunakan suspensi tabung ya Jadi ada pembeda di bagian shocknya Antara PCX versi standar yang 32 jutaan Dengan PCX IHEV ini yang 42 jutaan Itu sih bro sis kekurangan yang selanjutnya Kekurangan yang selanjutnya menurut saya adalah di bagian mesinnya bro sis Mungkin kalian berpikir dengan selisih harga yang fantastis mahal Dari 32 juta ke 42 jutaan Itu selisihnya 10 jutaan ya Mungkin kalian berpikir bahwa mesinnya ini berbeda dengan PCX pada umumnya Tapi tidak seperti itu bro sis Kenyataannya untuk PCX 160 IHEV ini Atau hybrid ini Di bagian mesinnya sama persis dengan PCX pada umumnya Jadi mesin PCX hybrid dengan mesin PCX 160 yang 32 jutaan Itu nggak ada pembeda bro sis Jadi kasarnya ngomong kalian beli PCX ini Dengan budget nambah 10 juta Kalian hanya membeli baterainya ini Jadi memang baterainya ini Baterai litium 50,4 volt Jika kalian beli memang harganya sekitar 10 jutaan Nah buat kalian yang mau beli PCX hybrid Mungkin bisa mikir dua kali Namanya motor ya Suatu saat pasti bisa rusak Baterainya bisa lemah Dan suatu saat juga pasti akan ganti baterai Baterainya ini kurang lebih harganya di 10 jutaan Nah itu bro sis Menurut saya kekurangan yang selanjutnya Mengingat selisihnya 10 jutaan Mungkin kedepannya di bagian mesin Agak diberi pembeda ya Antara versi tertinggi ini Dengan versi-versi pada umumnya Secara selisihnya memang cukup lumayan banyak Kekurangan yang terakhir menurut saya bro sis Yang dimiliki oleh PCX 160EH-EV ini adalah Bagian tampilannya menurut saya Jika kita melihat sekilas Hampir tidak ada pembeda dari segi tampilan Dengan PCX pada umumnya Jika kita melihat secara sekilas Ibarat motor ini lewat di jalanan Mungkin kalian bakal susah ngebedain Mana yang PCX 160 standar Atau 160EH-EV Nah disini terdapat beberapa pembeda Yang memang harus kita lihat secara detail Jadi jika kita melihat sekilas di jalan Itu agak susah sih ngebedain 160EH-EV dengan PCX 160 pada umumnya Nah pembeda yang pertama dari segi tampilannya Yaitu bro sis Di bagian tulisan Honda nya sini Dia menggunakan emblem Jadi bukan stripping Jadi ketika kalian lihat motor ini di parkiran Terus kalian perhatikan Jika di bagian sini menggunakan emblem Ini adalah PCX 160EH-EV Kemudian perbedaan yang berikutnya Ini yang paling mencolok menurut saya Adalah di bagian reflektor lampunya Nah jadi di bagian atas set lampnya Di bawah sennya Dia menggunakan reflektor berwarna biru Ini dia bro sis Untuk PCX pada umumnya Dia menggunakan warna krum atau putih Ya seperti motor pada umumnya Tapi untuk PCX Hybrid ini Di bagian sini dia menggunakan warna biru Akan coba saya nyalakan Untuk melihat tampilan birunya Seperti apa ketika menyala Nah ini dia bro sis Warna birunya seperti ini Jadi ketika kalian ketemu Sama PCX Hybrid malam hari Posisi lampunya menyala Dan warnanya biru Itu sudah dipastikan bahwa PCX ini adalah PCX Hybrid Atau E-H-E-V Itu sih pembedanya Kemudian pembeda yang berikutnya bro sis Di bagian fairingnya Nah jadi disini terdapat emblem Yang tidak dimiliki oleh PCX pada umumnya Yaitu di bagian emblemnya disini Terdapat tulisan E-H-E-V Nah ini dia Kalau PCX standar Dia gak punya emblem seperti ini Kemudian jika kalian bertanya kepada saya Bang Motor saya PCX standar Pengen pasang emblem kayak gini Bisa gak sih? Jawabannya tentunya bisa bro sis Kalian tinggal inden di ahas Tentunya untuk part seperti ini Ini harus inden Jadi kalian inden ke ahas Terus kalian tempel di PCX 160 standar kalian Itu juga tampilannya Agak-agak mirip nanti nih Sama PCX E-H-E-V ini Kemudian pembeda selanjutnya Di bagian deck bawahnya disini Dia menggunakan Warna biru bro sis Kalau untuk PCX standar Atau PCX ABS warna putih Di bagian deck bawahnya sini Pasti menggunakan warna putih Tapi untuk PCX Hybrid ini Di bagian bawah dia menggunakan warna biru Kemudian Andaikan kalian ingin merubah tampilan PCX standar kalian Andaikan kalian punya PCX warna putih Pengen diganti di bagian bawahnya Menggunakan warna biru Itu juga bisa bro sis Dan belinya di ahas tentunya Kalian bisa inden Deck di bagian bawahnya ini Menggunakan warna biru Jadi yang awalnya putih bisa kalian ganti Menggunakan warna biru bro sis Kemudian yang berbeda Selanjutnya di bagian Ini dia Cover CVT nya Untuk PCX pada umumnya Di bagian cover CVT nya Ini menggunakan warna silver Silver nya itu terang ya Atau menyala Nah untuk PCX Hybrid bro sis Di bagian cover CVT nya Dia menggunakan warna abu-abu Atau grey Jadi bisa dibilang dia itu silver Tapi gelap warna silver nya Sama-sama glossy Bedanya cuma Warnanya ini gelap Untuk yang PCX pada umumnya Dia silver nya Menyala Kemudian bro sis Perbedaan yang terakhir Di bagian emblem nya Nah ini dia Di bagian emblem nya Ini paling beda Dengan PCX-PCEX pada umumnya Untuk PCX pada umumnya Yang versi CBS Dia menggunakan warna krum Sedangkan ABS Menggunakan warna gold Sedangkan untuk PCX Hybrid ini Dia menggunakan paduan warna krum Dan biru bro sis Jadi di bagian bawah Dan atasnya ini krum Sedangkan di bagian tengahnya Ini menggunakan warna biru Birunya ini seperti transparan ya Jadi agak menyala Seperti itu warnanya bro sis Ini kalau kesorot lampu sih Birunya menyala Seperti itu ya Nah itu dia pembedanya Nah jadi itu tadi bro sis Dari segi tampilan Memang hampir tidak ada pembeda Jika kita melihat secara sekilas Dan andaikan Jika kalian punya PCX standar Dibuat tampilannya serupa Dengan PCX EHEV ini Tentunya bisa bro sis Jadi beberapa part yang berbeda Bisa kalian tempel Di PCX 160 warna putih kalian Contohnya di bagian emblemnya Ini tentunya juga bisa di indent Kemudian reflektor warna birunya Ini juga bisa Kalian harus beli satu set Jadi kalian belinya Yang punya PCX Hybrid ya Kalian pasang di PCX 160 standar kalian Kemudian emblemnya Juga bisa kalian beli Kemudian di bagian deck bawahnya Yang warna biru donker ini Juga bisa kalian beli Kalian pasang di PCX 160 standar kalian Yang warna putih Kemudian di bagian emblem belakangnya Nah ini juga bisa kalian indent Kalian lepas Yang lama Emblemnya kalian pasang yang ini Kemudian di bagian cover CVT nya juga bisa Jadi memang semua part yang terpasang Di PCX Hybrid ini Bisa dibeli Bisa di indent di ahas Dan bisa kalian tempel Di PCX 160 Punya kalian sendiri Andaikan PCX nya standar Tapi pengen tampilan hybrid Tentunya juga bisa banget Brosis Tapi memang Untuk biayanya Cukup mahal Jadi kalian harus beli emblem ini Kemudian cover CVT Deck bagian bawah biru Emblem bagian IHEV nya Kemudian di bagian lampunya Full tentunya Dan di bagian emblemnya Emblemnya Itu sih Yang harus kalian beli Agar PCX standar kalian Tampilannya seperti PCX Hybrid Nah mungkin hanya itu tadi Brosis Beberapa kekurangan Yang dimiliki oleh PCX IHEV ini Di balik kekurangannya Tentunya masih Banyak kelebihannya Jadi jika kita membandingkan Antara kekurangan dan kelebihan Itu masih banyak kelebihannya Contohnya di bagian Pencahayaan Sudah full LED semua Di bagian bannya Sudah bantu bless Pengereman juga sudah ABS Walaupun hanya di bagian Pengereman depan Terdapat fitur HSTC Atau Honda Selectable Torque Control Nah yang spesial Dari PCX ini Dia dibekali dengan Reading Mode Atau Reading Mode Kemudian Di bagian sebelah kanan Terdapat Engine Cut Atau Engine Stop Juga terdapat Hazard disini Kemudian dari segi Keamanannya Tentunya sudah giles Yang akan kalian dapatkan Tentunya remote Terdiri dari Dua remote disini Jadi kalian bakal Dapat dua remote Dan di bagian remote Ini warnanya biru ya Berbeda dengan PCX Pada umumnya Kemudian fitur-fitur Penunjang lainnya Ini dia Disini terdapat Assist Charge Yang akan memberikan Tenaga tambahan Ketika kalian Reading menggunakan Honda PCX ini Untuk Reading Mode Dia posisinya berada Di atas ini Brosis Kemudian yang paling utama Tentunya Dia dibekali Dengan baterai lithium Ini dia 50,4 volt Brosis Jadi memang Baterainya ini Selain dia memberikan Tambahan tenaga Juga bisa memberikan Apa ya Konsumsi bahan bakarnya Lebih irit Brosis Jika dibandingkan Dengan PCX Pada umumnya Untuk PCX Pada umumnya Jarak tempuhnya Per Kilonya itu Per liternya Biasanya 53 km Per liter Sedangkan PCX Hybrid ini Bisa 55 km Per liternya Walaupun bagasinya Agak sedikit Lebih kecil Karena memang Ada baterainya Di sini Kemudian Di bagian Pengereman belakang Juga sudah Disc brake Walaupun belum ABS Mesinnya juga Sudah powerful Menggunakan mesin 160 cc Lebih tepatnya 156,9 cc Brosis Jadi memang Dari segi fitur Lengkap banget Sesuai dengan Harganya yang 42 juta Tapi fiturnya Lengkap banget Kemudian Di sini juga Terdapat Power Charging Atau Power Outlet Brosis Nah Jadi itu tadi Brosis Kekurangan Dan kelebihan Yang dimiliki oleh PCX 160 EHEV Atau Hybrid ini Jadi dari segi Kekurangan Dan kelebihan Ya tentunya Masih banyak Kelebihannya Dan kalian bisa Tuliskan di kolom komentar Apakah memang Harganya sesuai Dengan fiturnya Atau memang Overpriced Atau Kemahalan Nah Jadi itu tadi Brosis Beberapa Kekurangan Dan kelebihan Yang dimiliki oleh PCX 160 Hybrid Atau EHEV Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan dapat memberikan Gambaran Khususnya Untuk Brosis Yang mau Beli motor Ini Biar makin Tahu Dan makin Paham Apa-apa Aja Kekurangan Dan Kelebihannya Oke Cukup sekian Video kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Dan Informatif Tentunya Jika Kalian Suka Bisa Klik Tombol Like Dan Jika Kalian Tidak Suka Bisa Klik Tombol Dislike Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan Sampai Jumpa